Sementara itu, selesai malam tadi Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin menggelar pertemuan bersama di rumah dinas Kapolri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, pertemuan keduanya membahas fatwa MUI nomor 56 tahun 2016 tentang penggunaan atribut non-muslim bagi obat Islam. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa MUI akan melakukan sosialisasi terkait fatwa nomor 56 tahun 2016 bersama pemerintah daerah berserta aparat penegak hukum. Ketua Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada pihak tertentu dan ormas agar tidak melakukan sweeping terkait fatwa tentang penggunaan atribut non-muslim kepada umat Islam. Oleh karena itu Majelis Ulama secara tegas tidak membenarkan adanya sweeping-sweeping yang dilakukan oleh pihak tertentu, ormas tertentu dan bagi mereka yang memang menggunakan atribut itu bukan karena terpaksa, itu adalah menjadi tanggung jawab pribadinya dan dia tentu kalau bahasa agamanya dia menanggung dosanya sendiri. Sementara itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian menghimbau kepada karyawan muslim apabila dipaksa oleh perusahaan atau pihak tertentu menggunakan atribut yang tidak sesuai dengan keyakinannya maka diharap untuk melaporkan ke pihak berwajib. Pemilik toko atau mal dan lain-lain yang memaksa, memaksa karyawan yang muslim untuk menggunakan atribut natal tadi yang melekat pada kirinya dengan ancaman dipecat. Nah ini tidak boleh karena melakukan pemaksaan itu bukan hanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tapi undang di KUHP pun ada, yaitu di pasal 335 ya sebuah. Sebelumnya, MUI telah mengeluarkan Fatwa nomor 56 tahun 2016 tentang diharapkannya penggunaan atribut non-muslim bagi umat Islam. Sato Haji, Rizki Ihwal, MNC Media, Jakarta.